Yang pertama, itu harus memantau ya. Kira-kira ini pada hari saat olahraga ini, polisi udara levelnya sampai di mana? Kemudian yang pertama, yang kedua, sebaiknya menghindari jalanan umum yang padat lalu lintasnya. Menghindari jalan umum padat lalu lintasnya atau menghindari daerah yang dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi. Karena di situ, polusinya akan banyak di situ. Yang satu lagi, biasanya kalau habis hujan itu biasanya udara lebih segar ya, biasanya. Tapi kan kadang-kadang kalau udah hujan udah males olahraga gitu kan. Dan yang penting lagi adalah kalau pakai masker kan kadang-kadang agak sulit, agak ngap kita kalau olahraga. Tentunya dipilih daerah yang hijau, yang banyak vegetasi. Kalau saya sih di Jakarta merekomendasikan di GBK. Di GBK kan itu luas, luar biasa luasnya. Banyak pohon, jadi kita bisa lebih baik olahraga di sekitar situ. Ketimbang bersepeda jauh-jauh pada hari kerja, kemudian di jalanan padat kan asapnya luar biasa. Kita ngirup asap.